Saya gak punya uang, Mimu. Gak punya uang, gak apa-apa ya, Mimu. Tak kasih. Oke, sahabat tangguh. Seperti biasa, tugas kami adalah mencari satu sosok tangguh yang bisa kita teladani dari kesabarannya, kejujurannya, serta kepeduliannya dalam hidup. Dan hari ini kami timpan tangguh setidak sendiri. Ada perwakilan dari sahabat tangguh dari kota Depok. Ya, betul. Namanya siapa? Nadia. Dan Nadia ini punya informasi tentang sosok tangguh kita kali ini. Siapa namanya Nadia? Ibu Selami. Seorang nenek menjual jamu yang perkiranya umur 60-an. Emang kamu sering lihat? Aku pernah membeli. Oke, sahabat tangguh, kita akan bertemu dengan nenek Sulami, penjual jamu di daerah Depok. Seperti apakah sosok nenek Sulami ikuti perjalanan Zee dan tim Matang Emis di kota Depok. Itu neneknya. Nenek Sulaminya berjualan jamu. Itu yang pakai baju hijau? Iya, betul, Kak. Oke, sahabat tangguh dan juga Nadia. Kita langsung saja mulai ke challenge kita yang pertama. Nanti kita akan lihat bagaimana reaksi nenek Sulami ketika ejen kita mulai beraksi. Ya, ya. Bumpang duduk, Bu, ya. Aduh, Bu. Aduh, Bu. Di mana? Aduh, lemur gue banget, Bu. Ini minum jamu. Gue sendiri. Iya, yang bikin sendiri, minum. Saya mau beli tapi ngadang uang. Ya, gak punya uang, tak kasih aku sama apaan. Tambah darah. Ini pusing, dong. Tambah darah. Bu, ini dagang gue beli sendiri. Sendiri? Sendiri, Bu. Sendiri, sendiri. Iya. Biar sendiri, konyet-nanya, Bu. Udah lama? Eh, temen, ini udah lama, Bu. Kak jamu selalu rupiah. Oke, satu ribu, ya. Terutas merah, kaino, Bu. Berapa puluh tahun, ya, Bu? Sampur, ya, bu. Bukan pantai, ya. Hah? Sampur. Hah, tampur lah. Pakai asam, nggak? Sikit edar. Sini jauh rumahnya? Eh, ya, lebih kisah, Mas. Itu jalan. Jalan, jalan kaki, ya, Bu. Suaminya di mana, Bu? Sama ini meninggal. Meninggal? Ya, Bu. Sama ini meninggal. Sama ini meninggal. Ini saya minum, ya? Iya, ini minum, nggak apa-apa. Pakai asam, saya panasang. Ah, iya. Iya, saya panasang, ya. Saya nggak punya uang, Bu. Nggak punya uang, nggak apa-apa, ya, Bu. Tak kasih. Ikhlas? Eh, ikhlas, ya, Bu. Eh, klas. Beto. Iya, Bu. Eh, klas, ya, Bu. Kancung. Kenapain di sini? Iya. Iya. Serahan. Tak serahan, Bu. Itu rumah, ya. Kamu tinggalin, terus kamu nonggong di sini, gitu. Kamu tuh kerjanya tuh pembanto di rumah tanggaku. Bukan jalan-jalan. Barusan apa yang kamu bikin, ya? Itu baju kamu setriknya itu bolong. Itu baju kesukaan saya lagi. Bukan, minta maaf, Bu. Minta maaf, minta maaf. Terus ngapain juga sama si ibu? Diajak pohon pasti, kan, sama si ibu ini. Lagi yang sekopo sama ibu, ya. Jangan-jangan barang-barangku yang hilang di rumah tuh kamu juga, ya. Makanya kamu harus ganti. Bulan ini saya nggak bayar gaji kamu, ya. Ingat. Tidak sengaja, ibu. Tidak, tidak, tidak. Ibu. Apa? Jangan, jangan, jangan. Satu-satu, bu. Komennya, bu. Ibu. Ini. Ini, bu, ibu, tetap sengaja, bu, ya. Nanti. Nanti. Nggak bangsa, takut. Minum. Minum samunya, ya. Saya minta tolong minta uangnya, ya. Untuk ongkot, bu. Oh, iya. Ongkot. Saya mau pulang. Nggak punya ongkot. Iya, nggak punya ongkot. Aku titip nampak sepatnya, ya. Atau ibu, ya. Sampai, ya. Masih di kamar lagi nanti, ya, bu, ya. Iya, iya. Nggak apa. Makasih, bu, ya. Oke, Nadya dan sahabat tangguh, luar biasa, ya, Nenek, ya. Masih, dia baik banget. Dia ngasih duit buat ibu-ibunya tadi. Iya. Cuma, Neneknya luar biasa, sabar, ikhlas, peduli. Pasti, Nenek itu tuh rasa risih karena dompetnya ketinggalan. Dia harus bingung mau gimana nih, kan. Iya, iya. Nggak cinaranya kesana terus. Iya, dia pasti nungguin dompetnya diambil lagi atau enggak. Sahabat tangguh juga, Nadya. Challenge kita tentang kepedulian dan keikhlasan berhasil. Kita mau minta tolong sama Nadya ini untuk bisa jadi agent. Nanti Nadya bertugas untuk menguji kejujuran dari Nenek. Mudah-mudahan dengan ini kamu bisa banyak belajar. Baiklah, Nadya. Ya. Nenek, Nenek nunggu apa? Tidak, tira-tira. Nenek punya keluarga, ada anak. Nenek tinggal sama siapa? Karena anak. Nenek, jadi gini. Aku jual baju, tapi aku nyolong di temen aku. Nenek mau nggak bantuin aku beli bajunya seikhlasnya aja? Kok, Nek, harganya? Aku kebutung banget, Nek. Makanya aku nyolong di temen aku. Ini sebenarnya aku buat donasi. Buat lansia. Nenek mau beli ini. Beli, nggak beli. Tak kasih, Mak. Tapi Nenek mau ada duit. Iya. Ada sih ini. Yang kacang-kacang. Banyak-banyak. Banyak 15.000. 20.000. Nenek mau beli. Gak mau, Nek. Kenapa? Gak kenapa-apa. Tapi aku butuh duit, Nek. Kenapa? Saya ikhlas aja sih, Nek. Saya ikhlas aja. Nenek ada duit. Gak ada, Nek. Pak. Nenek, tapi mau ambil barunya? Kenapa, Nek? Gak kenapa-apa. Pak. Tapi Nenek ikhlas ngasih aku. Nenek, tapi gak beli bajunya. Tidak, 6.000 ya. Gawneh. Ya udah, Nek. Gak apa-apa, Nek. Eh masa? Udah. Nenek, uangnya cisa. Berapa? Gak apa-apa nih bantu aku. Gak apa-apa. Terima kasih ya, Nek. Ya, ya. Terima kasih, ya. Ini ikhlas kasih aku. Yang gila. Silam jamu ya? Enggak, Nek. Aku gak mau. Gak apa-apa. Kasih jamu yang bantu. Udah, Mak. Kasih, Nek. Aku kesanian dunia, Nek. Gak layar. Dikasihkan jamu. Gak makasih, Nek. Aku bisa ingin, ya. Aku bisa ingin, ya. Gak mau, Nek. Nanti aja, Nek. Gak mau. Nenek udah ngasih dunia ke aku. Aku makasih banget, Nek. Sobat yang lain, Nek. Gak apa-apa, ya, Mak. Iya. Gak apa-apa. Makasih ya, Nek. Iya, Mak. Gak apa-apa, ya, Mak. Nenek, makasih banget. Aku kesanian dulu, ya, Nek. Aku perlu banget. Gak apa. Makasih ya, Nenek. Gak apa-apa. Hati-hati, Nenek. Gak apa-apa, ya. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa, Nek. Gak apa-apa, Nek. Makasih ya, Nenek. Gak apa-apa. Aduh, gimana, Nadia? Tadi setelah ketemu sama Nenek. Nenek tuh baik banget, Kak Zee. Dia gak beli bajunya. Dia jujur. Iya. Tapi dia ngasih aku uang. Padahal Nenek itu tuh Twitter gimana? Ada seribuan, dua ribuan, semua. Apa yang bisa Nadia dapatkan dari sosok seorang Nenek? Untuk jadi pelajaran aku nanti, untuk tua nanti. Kayak Nenek Sulami ini, jujur. Dia tadi niat membantu aku, ikhlas. Luar biasa Neneknya baik ya. Meskipun penghasilannya pas-pasan. Tapi masih membagi rezekinya sama kamu. Sahabat tangguh, inilah sosok tangguh kita kali ini luar biasa baiknya, luar biasa ikhlasnya. Kita masuk ke challenge kita berikutnya. Dan challenge kita tentang kejujuran berhasil. Pantang Ngemis Nadia dan juga sahabat tangguh ini challenge yang paling penting di program kami yaitu pantang ngemis. Menguji apakah sosok tangguh kita yang kita cari ini mau diajak mengemis atau tahan. Terima kasih telah menonton!